Pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan telah memutuskan bahwa kenaikan maksimal upah minimum periode 2023 yakni sebesar 10 persen. Pada upah minimum Provinsi Diy tahun 2023 telah ditetapkan naik sebanyak 7,65 persen. Sementara itu, pemerintah belum menyelesaikan draft pengajuan upah minimum kota atau UMK pada tahun 2023. Dalam hal ini, Serikat Pekerja mendesak agar nilai UMK untuk 2023 mendatang ditetapkan berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak yang berada di angka 4 juta. Maka Kementerian Ketenaga Kerjaan telah mengeluarkan catatan dalam penyesuaian upah minimum 2023 mendatang yakni tidak boleh melebihi 10 persen. Jika perhitungan upah minimum lebih dari 10 persen bagi daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, penyesuaian upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi. Namun di sisi lain, buruh menuntut untuk naik 30 persen. Namun hal tersebut membuat para perusahaan tidak mampu justru akan berimbas pada penutupan perusahaan. Disampaikan oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Provinsi D.I.E. Ruswadi mengatakan bahwasannya UMK yang sedang berjalan saat ini yakni lebih dari 10 persen dapat terpenuhi kesejahteraannya di luar upah atau survei kehidupan layak. Adapun survei kehidupan layak terdiri dari tiga unsur, diantaranya unsur pemerintah, unsur pengusaha, dan unsur serikat pekerja. Pihaknya juga khawatir para pekerja yang upahnya masih berkisar di angka 1,9 bisa memiliki rumah pribadi, serta bagi anak-anak pekerja berhak mendapatkan kesetaraan pendidikan yakni dengan memberikan potongan. Masih berkisar di angka 1,9 rata-rata ya, 1,9 itu apakah bisa memiliki rumah pribadi? Ini hal yang harus kita kepes, saya usulkan di situ dan ini juga bergayung sambut dari disnager itu ada semacam bagaimana teman-teman pekerja buruh yang berpenghasilan UMK itu memiliki rumah sendiri. Meskipun tipenya tidak sebesar tipe 41 atau 70, kemudian ada lagi kita kerjasama dengan dunia sosial, bagaimana teman-teman pekerja buruh itu bisa tercover anak-anaknya itu dengan pendidik, biaya pendidikan. Pihaknya juga menegaskan jangan sampai UMK DIY lebih rendah dari perbatasan provinsi DIY. Apabila hasil kenaikan gaji tidak sesuai dengan kelayakan hidup, pihaknya juga akan mengajak massa untuk berdiskusi bersama pemerintah daerah. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, AdiTV